Kali ini kita akan membuat cemilan kuai cubit. Eps, pastinya beda dong dari kuai cubit biasanya. Kita akan membuat kuai cubit buah naga nih, Kuklovers. Langsung aja kita lihat cara pembuatannya, yuk! Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 250 gram tepung terigu dan 1 buah-buah naga, 100 ml sus cair, 100 gram margarin cair, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh garam. Bahan-bahan sudah lengkap, let's cook! Pertama, ambil 1 buah-buah naga lalu buang kulitnya dan potong menjadi beberapa bagian. Lanjut, siapkan blender, masukkan potongan buah naga dan air secukupnya lalu blender hingga halus. Kemudian, siapkan bowl sedang dan tuang buah naga ke dalam bowl. Oh iya nih, jangan lupa disaring ya, Kuklovers. Ambil airnya saja. Next, siapkan food processor. Masukkan 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam, 100 gram gula pasir, tengah sendok teh soda kue, 100 gram margarin cair, 100 ml susu cair, dan air buah naga lalu haluskan hingga semua bahan tercampur rata. Selanjutnya, siapkan teflon cetakan, beri minyak secukupnya, lalu tuang adonan buah naga di masing-masing cetakan. Setelah itu, beri topping buah naga yang sudah dihancurkan di atas adonan, lalu masak hingga matang. Saatnya penyajian, siapkan talanan saji, letakkan kue cubit di atas talanan saji, tuangkan topping buah naga dan daun mint sebagai pemanisnya. Jadi deh, kue cubit buah naganya. Gimana? Menarik kan, Kuklovers? Selamat mencoba ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!